Intro Pengelolaan Zakat dan Wakaf, Kampung 2 Mahakarya, Kecamatan Luhak, Nanduo, Kabupaten Pasaman Barat, telah dimulai sejak tahun 1998. Minimnya biaya operasional Masjid Nurul Iman, serana pendidikan agama yang tidak ada sama sekali, ditambah keadaan ekonomi masyarakat yang rendah, menjadi alasan utama pengumpulan zakat dan wakaf di Kampung 2 Mahakarya. Surat No, selaku tokoh muda waktu itu, menjadi pelopor dalam pengumpulan zakat dan wakaf. Bersama dengan tokoh masyarakat lainnya, Surat No mengajak masyarakat untuk dapat mewakafkan satu pohon sawit per kaka. Dengan wakaf satu pohon sawit per kaka, telah mampu membangun sarana pendidikan berupa MDA, Madrasah Aliyah Al-Madani, dan sekarang telah berkembang menjadi satu hektare kebun sawit serta bangunan sarang burung walet. Setelah berjalannya wakaf 11 tahun lebih, pertengahan tahun 2009, maka muncul ide untuk pengembangan ke arah zakat. Sebagai wacana baru, tidak semua menerima di dira itu. Karena pemahaman masyarakat, zakat hanya dibayar setiap tahun. Maka, tanggal 1 Januari 2010, pengurus menjawab semua tantangan itu dengan melaksanakan seminar panel dengan menghadirkan Kepala KUA sebagai narasumber bidang hukum dan koperindak narasumber dari sisi manajemen pengelolaan keuangan. Seminggu setelah seminar, pengurus mengadakan kembali rapat malam hari. Setelah sholat isya, dengan keputusan membagikan 27 kotak kepada masyarakat yang menjadi muzaki. Satu bulan berjalan, kotak bertambah menjadi 40 kotak atas permintaan masyarakat itu sendiri. Tahun pertama berjalan, zakat terkumpul lebih dari 70 juta rupiah yang disalurkan secara resmi dalam tablik akbar yang dihadiri oleh Suprinas MAG selaku Kepala KUA Kecamatan Luhak Nanduo sekaligus sebagai pencerama. Dari pengelolaan zakat produktif telah diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan UMKM dan peternakan, seserahkan zakat konsumtif berupa bantuan sembako, uang tunai, dan bedah rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan adanya program zakat dari pengelolaan zakat Kamu Dua Makarya berupa satu ekor rindu sapi Alhamdulillah sudah berkembang dan mampu meningkatkan ekonomi orang tua kami. Terima kasih kepada pengurus dan mazaki. Semoga menjadi amal ibadah buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupaten Pasaman Barat Merasa bangga dan senang sekali melihat masyarakat Desa Makarya Bersama-sama telah menggerakkan zakat wakaf Sehingga telah terbangun Masjid Nurul Iman Dan juga telah membentuk Yayasan Al-Madani Yang semua itu untuk fasilitas kepentingan masyarakat Dan telah terbangun Madrasa Aliyah Itu dari wakaf dan zakat berbiasa Dan sekarang saya lihat perkembangannya Yang dimotori oleh tokoh masyarakat Mas Suratno Dan sekarang telah ada kebun sawit Dan telah membangun sekarang sarang burung walet Dan juga ada gerakan wakaf satu batang perumah pohon sawit Dan itu menunjukkan grafik yang luar biasa Saya bangga sekali hari masyarakat saya panggil Untuk berkreasi terus Dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program zakat wakaf Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb